Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, ribuan kotak suara dan bilik suara untuk pemilu 2024 mendatang sudah tiba di KPU Kabupaten Muaro Jambi. Ribuan bilik dan kotak suara ini diantarkan langsung dari pusat menggunakan beberapa truk. Kedatangan ini dikawal langsung oleh pihak kepolisian Polres Muaro Jambi. Logistik pemilu ini diterima langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Muaro Jambi beserta anggota didampingi oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi. Ketua KPU Kabupaten Muaro Jambi, Almutakin ketika dikonfirmasi menyebut kebutuhan surat suara untuk pemilu 2024 mendatang sebanyak 65.502 kotak suara. Sementara untuk bilik suara ada 5.184. Bersamaan dengan bilik dan kotak suara KPU Kabupaten Muaro Jambi juga kedatangan logistik lainnya seperti segel dengan jumlah 124.697 pisis. Namun demikian dirinya memastikan untuk logistik yang belum datang akan segera dikirim dalam waktu dekat ini. Sementara untuk surat suara, Almutakin menyebut jika surat suara dipastikan akan datang setelah pengumuman daftar calon tetap diumumkan kepada publik. Berita kedua, jelang pemilihan umum serentak tahun 2024 sejumlah logistik untuk kebutuhan pemilu tiba di Kabupaten Batanghari. Ketua Komisi Pemilihan Umum Batanghari Ahmad Halim mengatakan bahwa pihaknya telah menerima 3.632 bilik suara dan telah berada di gudang logistik KPU Batanghari. Setelah dilakukan pengecekan, Halim mengatakan bahwa hanya ada 3.625 bilik suara dan 1 bilik suara dalam kondisi rusak. Halim mengatakan pihaknya telah melaporkan kerusakan dan kekurangan bilik suara ini melalui aplikasi silok KPU. Untuk bilik suara ini dijelaskan Halim akan disalurkan untuk 908 TPS di Kabupaten Batanghari, di mana setiap TPS-nya akan diberikan 4 bilik suara. Selain dari bilik suara, beberapa logistik pemilu lain seperti kotak suara, kertas suara juga akan secara bertahap disalurkan ke KPU Batanghari. Demikian rangkuman peristiwa terpopuler hari ini. Simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi.